Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman kita melanjutkan video yang sebelumnya yang rilis pembaruan aplikasi Dapodik versi 2021 B nah ini sekarang saya akan membahas tentang cara membuat hak akses kepala sekolah di menu aplikasi Dapodik versi yang 2021 B jadi yang terbaru ini dari versi 2021 B kalau kita tidak membuatkan hak akses untuk kepala sekolah jadi kita nanti tidak bisa untuk melakukan sinkronisasi contohnya seperti ini nah ini akun kepala sekolah tapi tidak ada menu sinkronisasinya karena ini belum dibuatkan hak akses penggunanya caranya untuk membuatkan hak akses pengguna pertama kita masuk di aplikasi Dapodiknya lalu kita masuk ke menu pengaturan disini kita pilih manajemen pengguna masukkan kode registrasi sekolah teman-teman nah setelah itu oke nah ini ada ya ada nah informasinya ya alur penentuan rol pengguna dan peran GTK merangkap operator sekolah ya diperutukan bagi operator yang menggunakan email yang sama untuk data individu GTK ini juga nah ini ya pembaruan aplikasi Dapodik versi 2021 B ya tampilan apa kita harus membuatkan data pengguna yang merangkap ataupun hak akses ya tak pakir berikan hak akses pada PTK atau kepala sekolah ya nah caranya setelah kita masuk ke manajemen pengguna tadi kita filter disini ya untuk operator sekolah ya disini muncul operator sekolah yang sudah terdaftar disini ya kita klik salah satu yang sedang aktif yang kita gunakan untuk login biasanya ya setelah itu kita klik petakan GTK merangkap OPS ya disini kita klik nah setelah itu kita pilih nama kepala sekolahnya setelah apa nama kepala sekolahnya nah setelah itu kita klik simpan ya nah setelah klik simpan kita klik lagi disini nama kepala sekolahnya ya nah setelah itu kita di bagian kanan disini kita tambahkan peran sebagai kepala sekolah ya jangan lupa di klik simpan disini kalau gak disimpan nanti tetap gak berhasil ya oke setelah itu kita close kita langsung coba masuk ke tukar akses pengguna kita coba lihat di akses kepala sekolah apakah sudah muncul sinkronisasinya ya karena tadi sebelum digunakan sebelum diberikan hak akses kita belum bisa melihat sinkronisasi di akun kepala sekolah nah ini kita setelah membuatkan akun hak akses kepala sekolah kita lihat lagi ya di tukar pengguna saja kita masukkan kode registrasinya kita pilih nama kepala sekolahnya ya setelah itu kita lihat apakah menu sinkronisasi sudah muncul disini atau belum nah ini tadi sudah muncul ya ini sudah muncul ya di menu sinkronisasi di akun kepala sekolah jadi kita bisa melakukan sinkronisasi setelah kita membuatkan hak akses pengguna tadi ya seperti yang sudah dijelaskan yang di informasinya tadi sudah ada juga ya oke mungkin itu saja kalau kurang jelas bisa tanya di komen kemudian intinya ini mudah ya tidak sulit tinggal teman-teman melakukan sesuai dengan alur dan petunjuk yang sudah ada disitu tadi ya oke terima kasih sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati